Poli Kota Pariaman, Sumatera Barat menolak SKB 3 Menteri mengenai pakaian seragam di sekolah. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, SKB 3 Menteri seolah-olah memisahkan kehidupan agama dengan sekolah. Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri yang melarang pemerintah daerah dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama menjadi polemik. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat secara tegas menolak aturan tersebut. Wali Kota Pariaman, Jenius Umar, mengatakan aturan SKB 3 Menteri dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selain itu SKB 3 Menteri seolah-olah negara memisahkan kehidupan agama dengan sekolah. Anak-anak kita, kita 99,6 persen muslim. Lihat anak-anak itu nggak diatur pun mereka sudah berpakaian muslim. Nah, kalau kita buat SKB ini, ini mendatangkan masalah baru. Setelahnya nggak perlu dengan SKB juga, makanya di Kota Pariaman ini nggak cocok dilaksanakan. Kami nggak melaksanakan SKB ini. Dan apalagi pendidikan itu adalah sekolah itu adalah untuk pendidikan karakter. Yang pendidikan karakternya salah satunya pasti agama. Jadi, seolah-olah jangan ada memisahkan antara pendidikan umum di sekolah dengan pendidikan agama. Tidak pendidikan karakternya terpadu antara ilmu-ilmu pendidikan umum dengan juga pendidikan pendidikan agama. Sebelumnya penolakan SKB 3 Menteri juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukuhah MUI, Kolil Nafis. Kolil Nafis mengkritik keras SKB 3 Menteri soal larangan wajib berhijab, bahkan meminta pemerintah untuk meninjau kembali atau bahkan dicabut. Terkait dengan sikap penolakannya itu, Wali Kota Pariaman mengaku siap berdiskusi dengan 3 Menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri terkait penerapan aturan pakaian seragam di sekolah.